Sekarang tentang murid saya, Safri Caniago Putra lagi. Pada 28 November, dia mengupload video keterangannya begini. Anak ini terpaksa saya kasih ganjaran, karena dia seringkali menentang kata-kata orang tuanya. Dan dia rumah sekolah selalu berkelahi kata orang tuanya, dia sangat nakal. Terpaksa saya lengketkan tangannya ke dinding dengan energi bukau. Oke, ini mari kita lihat ya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan di klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Sudah lama saya tidak membuat video yang seperti ini, karena saya kemarin perjalanan ke Sumatera hampir sebulan. Oke sahabat, sekarang saya akan membahas tentang ilmu bukau lagi. Jadi ilmu bukau yang saya bahas ini, jadi belakangan saya banyak membahas ilmu bukau untuk pengobatan. Dan saya akan memperlihatkan video dari murid saya yang dia ahli penyembuhan di daerah Sumatera Barat, yang beberapa waktu yang lalu juga sering saya membuat video tentang aktivitas dia. Karena pada umumnya semua murid-murid saya selalu saya awasi. Dan di mana kekurangannya saya beritahu. Dan kalau dia menemukan hal baru, saya apresiasi. Oke, sekarang tentang murid saya, Sapri Caniago Putra lagi. Pada 28 November, dia mengupload video keterangannya begini. Anak ini terpaksa saya kasih ganjaran, karena dia seringkali menentang kata-kata orang tuanya. Dan dia rumah sekolah selalu berkelahi, kata orang tuanya dia sangat nakal. Terpaksa saya lengkerkan tangannya ke dinding dengan energi bukau. Oke, ini mari kita lihat ya. Kita perbesar dulu. Oke, kita nonton sama-sama. Terima kasih telah menonton sama-sama. Tangan siangga yang sebelah kanan itu lengket di situ ke dua-duanya. Lengket, tepat lengket ke dua-duanya. Tak salah kan? Tak salah. Ini kau dapat lapin sebelah dulu. Ini ancik kau dapat pekuin selanjutnya. Kau lapin. Ini ada tangan siangga ke telinga. Ini di telinga sana itu, tepat lengketnya telinga di situ. Tak salah, luka. Tak salah. Tak salah. Tak salah kan? Cuma tu buat seluruh ke tadi. Tak salah. Akhirnya pak lengketnya ke tu. Tak salah, tak salah. Cuma lupa. Tak salah. Tak salah. Tak salah, tak salah. Tak salah. Tak salah. Tak salah kan? Tak salah. Ada rumah sekolah apa cakap saya? Keraju. You cakap saya. Biasanya you. Baru kerja sangga menuju. Ini kalau saya inginkan, ini kalau saya transū menuju, ini yang akan dilakukan untuk menjadi kaku ini, jika Anda mencari kembangkan kembang, Tentu tidak saja, Bukan saja, sekarang saya ingin melakukan perangkat di senggara, yang berpengkau ini, itu lah kaku dia kaku kan tidak besar kaku dia tidak besar kan tidak besar kan kita cuba buah sahur tidak besar kaku dia tidak besar kaku kan kaku kan jangan menerima jujur rumah sekolah kalau saya menerima rumah sekolah apa kaku boleh itu faham kan tidak besar kaku dia jadi demikian sahabat dan pukau bisa kita jadikan juga untuk permainan juga seperti dalam video ini tentu ya kita buat seperti itu pada anak-anak yang yang nakal bandel ke orang tuanya malas belajar suka berkelahi dan kalau kita buat seperti itu akhirnya kan nanti dia tidak mau lagi melakukan kenakalan karena seakan-akan kita ancam ketika dia nakal lagi maka tangannya akan dilengketkan di jinding dan tidak dilepas-lepaskan jadi sahabat setiap pengetahuan itu selalu pasti ada gunanya dan setiap pengetahuan berhubungan dengan pengetahuan lain dan belajarlah pengetahuan apapun pengetahuan apapun jika kita seorang ahli pengobatan juga pelajari pengetahuan pengobatan cara-cara lain agar kita lebih mudah melayan masyarakat seperti murid saya ini selalu dia melakukan pengobatan dan diakhiri dengan mengalirkan energi pukau untuk mempercepat proses penyembuhan nah bagi sahabat saya yang daerah Sumatera Barat silahkan datang di video saya di Youtube juga sudah saya buat playlist khusus tentang pukau itu playlist tentang pukau ini ilmu pukau dan tenaga dalam ada videonya 149 video nah video tentang murid saya ini ada berapa kali saya buat ini yang satu ilmu pukau berapa lama belajarnya dan apa saja syaratnya kasanah asli nusantara pukau dan tenaga dalam lalu mana lagi sehatnya ilmu pukau untuk mengatasi persoalan diri pengobatan dan juga hiburan lengkap jadi di bagian sahabat video saya kali ini juga rindu menyapa sahabat melalui video seperti ini karena kemaren saya lebih banyak di perjalanan ke Sumatera otomatis banyak video yang saya buat adalah video perjalanan saya video saya berkendaraan perjalanan darat ke padang oke sahabat demikian saja video saya kali ini nanti juga di deskripsi saya cantumkan link playlist saya ini semoga bisa menjadi hiburan bagi sahabat dan juga menjadi ide bagi siapapun agar termotivasi untuk belajar hal apapun oke sahabat terima kasih telah menonton salam hormat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati